Intro Satu-satu Saya mau tepuk tangannya satu-satu Tepuk tangan untuk tamu saya Yang paling spesial Om Dede Yusuf Untuk tamu saya yang paling spesial Miss Internasional Untuk Ivan Gunawan Ayu Ting Ting Silahkan duduk pagi Duduk lagi Silahkan duduk Duduk Oh Dede Bete Dede Bete Dede Bete Ayu Ayu Tunggu tunggu Karni maaf Kalo anak kecil lagi nangis Tolong yang serem-serem jangan berisik Kamu kenapa? Duduknya di bawah Terakhir Tunggu Kenapa? Mamanya mana? Mamanya mana? Mamanya He he barangan-barangan Tepuk tangan untuk Biki Chandra Tepuk tangan untuk Biki Chandra Tepuk tangan untuk Biki Chandra Oke Waktu itu ada 72 negara yang berpartisipasi Cuma ada 2 negara yang nggak datang dan satu mengundurkan diri Jadi sampai final hanya ada 69 negara Wow 69 negara dikalahkan dan dimenangkan oleh Indonesia. Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu berbeda di antara puluhan wanita lain yang berkompetisi? Kepertanian diri, doa dan istian yang... Doremon, tunggu dulu ya. Yang ditanya, misi internasional. Bukan misi mau numpang lewat. Ya, sebenarnya pas di sana sih Indonesia udah dikenal banget sama budayanya ramah, kata ada yang helpful, care juga sama orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi mungkin itu salah satu nilai plus yang Miss International Organization mikir, kalau misalnya saya dari Indonesia bisa diajak kerjasama untuk satu tahun ke depan. Makanya mungkin itu salah satu faktor mereka memiliki saya sebagai pemenang. Wow. Ben, kalau dibilang prestasi, aku juga ingin cerita sama Ruben, sama Mani, semua yang ada di sini bahwa tepat tanggal 8 November kemarin saya baru saja menggelar... Wow. Jadi, 8 November kemarin launching Ivan Gunawan Cosmetics. Wow. Building ini, Shay. Ya, betul. Jadi pada saat itu saya launching Ivan Gunawan Cosmetics yang juga bertepatan dengan... pertama kalinya saya selama 13 tahun kasih pagelaran tunggal koleksi saya 2018. Yang mana tayangannya ada, enggak. Gini, Shay. Gini, Shay. Gini, Shay. Gini, Shay. Yang pertama kalinya adalah seneng banget... sesuatu yang aku tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu akhirnya launching. Seperti apakah tatanan makeup dari Ivan Gunawan Cosmetics saat launching ini? Kita akan ngobrol sama Bu Baal Fian, ya. Ini saya memakaikan eyeshadow warna maroon ini. Yes. Untuk Reti. Dan itu langsung keluar banget warnanya. Pemirsa bisa lihat. Nah, untuk Makeup Fashion Show kali ini, memang Igun nggak kepengen muka model itu seperti topeng. Jadi, untuk dasar foundation dan shading, memang ini konsepnya adalah Makeup No Makeup. Jadi, pori-pori dari kulit model itu sendiri tetap terlihat. Manis, terima kasih banyak sudah ngikutin keseruan saya hari ini. Doain Manis semoga Ivan Gunawan Cosmetics bisa menginspirasi wanita di Indonesia. Untuk kalian yang belum pernah dapetin kosmetiknya, harus segera, cepetan cari reseller terdekat Anda. Jadi, kalian harus segera punya Ivan Gunawan Cosmetics. Kita kembali lagi ke studio. Silahkan. 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 Jadi Manis, itulah tadi tayangan dari launching Ivan Gunawan Cosmetics. Dan di hadapan saya, ini adalah produk perdana saya, Ivan Gunawan Cosmetics. Ini produk-produknya. Bisa diperhatikan dengan seri pertama, seri pertama Under The Star ini saya terinspirasi dari kaum selebriti dunia, yang mana selebriti selalu menjadi acuan dalam trend makeup dan juga fashion. Jadi, hampir dibilang bahwa semuanya pengen menjadi bintang. Jadi, tatanan menjadi bintang ini bisa di aplikasikan menjadi sebuah tatangan harian dari daily makeup dan juga evening makeup. Keren. Ivan Gunawan Cosmetics. Nah, ini produk-produknya. Bisa diperhatikan. Produk-produk yang saya buat adalah produk-produk semua produk unggulan. Ini ada tiga varian lipstick yang sudah ada. Jadi, ini yang warna coklat. Di sini namanya Cafe Royal dengan kode 01. Lalu, di sebelahnya ada seri strawberry cocktail 02. Oh, aku suka strawberry. Yes. Tapi kamu kalau pakai bibir mer ini, kayaknya terlalu kuat. Iya, jangan terkena teguran. Gak boleh. Lalu, yang sebelahnya adalah Hippie Cheek nomor 03. Iya. Dan selanjutnya di sebelahnya di sini ada eye shadow. Eye shadow-nya ini sungguh manja, keren banget. Saya mau pakaiin ke Irene. Di sini karena Irene... Bentar, bentar. Ayo, sini yuk. Ini lagi produk lu temen. Temen support sini lu. Yeay. Ini produk. Di sini jemputan. Bisa dilihat ini eye shadow-nya. Nama serinya adalah Four Eyes Only. Jadi ini midnight seri. Ini ada empat warna. Sebenarnya aplikasi dari empat warna ini bisa di aplikasikan dengan makeup natural dengan juga evening. Ya. Saya mau pakai ini yang warna maroon. Ini keren banget. Kece banget. Tolong lihat. Siapa sih? Jam 2 siang. Apa sih itu? Sini. Mau maksud lu dandangin? Ya sorry. Makanya gue udah gini. Gue pikir ke gue, sorry. Bisa dilihat pigmentasi dari eye shadow ini sangat bagus banget. Jadi sekali pakai aja langsung udah kelihatan. Tuh ya. Cukup bentuk lopak aja. Jadi sangat disayangkan kalau Ayu Ting Ting gak mau jadi istri gue. Karena gue juga bisa dandanin dia loh Ben. Ya kan? Coba buka. Uuuuh gak ngerti lagi. Lalu produk yang kedua yang saya pegang ini adalah face luminizer. Ini sangat penting banget karena apa? Sekarang glowing skin sedang menjadi primadona. Jadi khususnya saya dan Ruben sudah tidak pernah menggunakan bedak lagi. Benar. Cukup menggunakan bronzer atau face luminizer. Pake sedikit aja pada tulang pipi. Ini yang gue pake kan? Ya ini yang lo pake. Kalau lo ketawa emang gak apa-apa. Ini kan biar bagus di kamera. Gila. Sini Oma. Enggak emang bener. Bagus. Jadi flawless ya. Ya ini flawless jadi udah gak perlu. Tadinya kan kalau Ruben kalau bedak kan bedaknya... Orang Wendanya nanya gini. Wendanya nanya. Sekarang kamu gak pernah makeup. Ya iyalah Ivan Gonawan kosmetik. Betul. Ya kan. Nah. Jadi. Ya bagus banget. Dan nih Igun mau cobain. Pemirsa harus liat. Manis harus liat lipsticknya Igun. Tolong di zoom ya Tun. Coba di zoom. Ini kemasannya. Wow banget. Klasik sekali. Lihat. Dipencet. Cek. Tuh. Kita pake lipsticknya. Jangan dong Ben. Buat Sarwenda. Ya jadi ini yang saya pake. Ini strawberry cocktail. Irene akan pake. Barik bibirnya sedikit sayang. Ini mengandung vitamin A. Tidak kering di bibir. Dan tidak pedih di mata ya. Tidak. Betul sekali. Dan ini awet banget Ben. Jadi. Dalam keseharian ini tidak. Istilahnya dipake juga tidak boros. Kita pake lagi bagian atasnya. Ditutup sedikit manis. Jangan diburu-buru nih. Jangan ntar miring-miring. Oh. Lihat warnanya. Nah. Nah. Ben. Yang lebih membahagiakan lagi bahwa produk aku ini semuanya adalah halal. Jadi untuk manis yang berhijab. Jangan pernah takut untuk menggunakan Ivan Gunawan Cosmetic. Dan. Desember ini nanti varian-varian yang baru akan segera hadir untuk anda juga. Silahkan menikmati Ivan Gunawan Cosmetic. Effortless Beauty. Belakang piring. Keren. Biasa. Ini kan dia lagi pengen kasih tau. Bagus ya. Saya kagum. Saya hari ini betul-betul terharu karena dikelingi orang-orang hebat. Terlihat dari namanya. Dede. Dewasa Dermawan. Ayu aslinya Ayu loh. Apa? Aslinya Ayu. Ayu tuh aslinya Ayu. Ayu. Oh aslinya Ayu. Kevin keliatan memang kecantikannya sulit dilupain. Ruben rupanya atau wajahnya seperti anak band. Ivan. Ivan. Ini orang cuman satu tapi kok keliatan lapan ya. Oke. Aku. Aku pengen. Aku pengen dapet acting yang pas banget. Mumpung ada Kang Diki. Aku pengen Kang Diki bermain catatan si Boy. Oh jadi Boy. Jadi emon. Jadi emon. Jadi emon. Kang Dede jadi emon. Ini kan kendi. Enggak gak. Boy ini boy ini. Enggak gak. Emon. Ini Boy. Ya. Emon kan patah kesen jadi emon kalau Kang. Oke. Siap. Jadi emon. Iya jadi emon. Kang Dede. Berdua. Oke ceritanya emon habis ikut pemilihan ya. Iya. Oke. Emon harus total. Emon habis ikut pemilihan Miss Parung. Emon. Emon dari jalannya beda. Kamera. Role. Action. Pass boy. Emon tadi. Kan kurang luas. Kurang bermainnya. Jalan-jalan tuh cepat. Emon tunggu dipanggil dulu dong. Emon tunggu dipanggil. Emon. Gitu. Coba dipanggil. Eh contohin. Contohin, contohin. Lo contohin coba Emon. Ih gua mah laki banget. Gua malah ngerti. Enggak coba jalannya gitu. Gua panggil ya. Emon. Bagus. Eh suara kasih suara. Iya mas. Apa sih mas? Tuh. Tunggu tuh. Belum dipanggil. Belum dipanggil. Belum dipanggil. Kamera. Roll. Action. Mon sini Mon. Apa sih mas? Kata apaan? Enggak apa lu pilek lu. Biar sama bayangannya. Ini apa-apaan sih Mon? Kurang. Mas Boy gitu. Mas Boy. Iya nah. Coba jangan terlalu ngepojok aku disini. Oke. 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 Action yang bener ya. Mas Boynya lebih centil gemes gitu. Satu. Dua. Tiga. Mon sini Mon. Mas Boy. Mas Boy kapan nyalamin lagi mas Boy. Aduh. Mon lu jangan begitu dong. Ingat dong sama usia. Emang kenapa usian lu mas Boy? Oh jadi gitu. Terima kasih. Di belakang saya begini-begini. Tete. Tete. Emang saya baru ketahuan sekarang? Iya sebenarnya kan sudah instap katanya. Tete. 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 Enak banget mukanya kan. Halo lu. Kan pasang Kang dikit sama istrinya. Hei. 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 Dia berdua-dua. Lu mau boneka yuk. Kayaknya bener nyata. Ngga kisah nyata gak ecting. Hidupnya sendiri. Hei. 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 Gue tau enggak enggak kita banyanya Ayu. Miss Internasional untuk siapapun memang dia selalu begitu. Rogcece. Hicem Bruur ya? Ayo, tetap. Banyak temen saya yang minta nomor HPnya Ayu. Gak ada nomor-nomor orang, gak ada, gak ada. Dia paham, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, kamu kasih aja nomor-nomor HPnya ini ya. Oh, arahnya Ayu mau jadi ibu pejabat. Oh, arahnya kayak gitu. Sudah-sudah, nanti kita akan ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Obrolan Manis. Sub indo by broth3rmax